Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini aku ingin unboxing lagi, ada 4 dus yang masuk di belakang gue. Ada 4 dus yang masuk, ada beberapa ikan, ada udang, ada lintah yang nanti akan ada di video unboxing. Dan untuk yang pertama, disini masih ada beberapa item kita ya. Nah ini ada sariantus. Untuk sariantus ini dia butuh, jadi kanan kirinya sebisa mungkin jangan ada koral, jadi agak kasih jarak. Karena tentakalnya sangat panjang dan itu bisa menyengat koral, bisa membuat kematian dan juga bisa membuat ikan itu tersengat. Jadi memang harus tahu karakternya, harus hati-hati, untuk miara beberapa biota itu terkadang mereka menyengat satu sama lain. Sekalian gue juga akan lihatin stop-stop gue yang masih ada. Nah ini ada jaget biru, eh 3 cloud atau lambangnya BKC. Di sini masih ada 2, masih ada 2 piece. Memang ini lagi gak musim ya, jadi terkadang harga itu bisa berubah-ubah kalau misalnya memang musimnya lagi banyak. Tapi kalau lagi dikit, biasanya dari supplier itu harga-agak dinaikkan. Memang seperti itu konsepnya. Dan untuk temen-temen yang masih belajar atau pengen miara ikan laut tapi gak tahu caranya, kita punya video di Youtube. Bagaimana cara membuat akurim air laut, di situ saya sudah jelaskan dengan jelas. Nah untuk temen-temen yang kadang-kadang suka ada yang nanya di BKC, mau beli ikan tapi ditaruh di air tawar ya. Jadi gue selalu menyarankan temen-temen ini kan manduk hidup ya. Jadi jangan dicoba-coba kasihan. Karena mereka di alamnya itu air laut. Jadi katanya dia pakai obat, bisa jadi air laut atau apa. Kalau gue lebih menyarankannya jangan. Kecuali ada beberapa ikan yang memang payau ya. Itu pun tetap masih harus menggunakan garam ikan. Karena kasihan biotanya juga bisa dosa kita menyiksa ikan. Dan kedua juga ya uang temen-temen juga sayang ya. Jadi biarlah sesuai dengan alamnya. Dan temen-temen yang masih pengen belajar cara membuat dulu. Gue selalu menyarankan kunci dari main air laut itu sabar. Sabar dari sikling, sabar masa sikling ini yang paling berat ya. Karena hampir beberapa minggu itu kita nggak boleh masukin ikan. Karena kalau kondisi air yang jelek itu akan membuat ikan ini ujung-ujungnya juga mati. Temen-temen nanti gong-gong uang, drop. Sedangkan lebih baik disiapkan dulu. Contoh misalnya, oh aquariumnya dulu. Kita bikin sumnya. Isi peralatannya. Siapkan untuk refrigeriumnya. Jadi pelan-pelan tapi pasti nantinya gitu. Hasilnya pun akan lebih maksimal ya. Dibanding kita mau buru-buru. Cepat-cepat. Karena sindrom biasanya orang yang baru main air laut. Itu pasti pengen langsung masukin ikan. Jadi jangan didengerin kalau ada yang suka pengen bilang langsung bisa masukin ikan. Mungkin ada beberapa yang berhasil. Yang mungkin udah master ya. Tapi kalau temen-temen yang masih beginner, masih pemula. Gue saranin jangan. Karena kasian ikannya. Kasian biotanya. Kasian juga uang temen-temen dibuang. Sia-sia. Dan ujung-ujungnya cuma sebulan dua bulan. Itu temen-temen juga akan stop untuk membeli. Atau stop akan memiara ikan. Karena ikannya akan mati-mati semua. Dan akan berasa-rasanya jerak ya. Males gitu. Salah satu yang penting ada di aquarium laut temen-temen. Itu cleaning crew. Walaupun bentuknya tekanan jelek. Walaupun nggak menarik. Tapi itu sangat penting ada di aquarium laut temen-temen. Ini contohnya. Crystal. Ini ada bintang crystal. Ini cleaning crew yang paling aktif. Banyak juga yang bisa ditaruh di refidium ya. Jadi untuk sisa-sisa makanan yang jatuh ke bawah. Itu bisa dimakanin oleh si bintang crystal ini. Atau bintang pasir. Untuk bersih-bersih yang pasir. Jadi harus kita juga mikirin ekosistem di dalam aquarium kita. Dan disini juga masih ada hiu-hiu. Ini. Sama belut-belut. Dan untuk hiu ini memang meka ini nocturnal. Yang artinya mereka makan itu sukanya malam. Jadi kalau siang mereka nggak terlalu suka makan. Mereka akan aktif di malam hari. Seperti video sebelumnya gue bilang. Ini biasanya gue taruh di bagian belakang itu ikan-ikan. Dan jenis angel. Ini ada angel piyama. Sama kerapu biru. Ikan predator. Di sini masih juga ada. Dan di sini juga ada angel family. Dan di sini ada rainbow-rembo. Atau jenis-jenis antias. Dan gue biasanya masukin. Kalau memang jenis rainbow itu. Ya di rainbow. Apa. Sesama jenis mereka sendiri. Supaya tidak. Jadi buling-mum beli. Atau saling predator. Nah untuk teman-teman yang baru beli ikan. Selalu dibiasakan. Kita aklamasi dulu. Samakan suhu yang ada di aquarium teman-teman. Dengan yang di plastik. Supaya ikan tidak kaget dengan suhu yang ada di aquarium ya. Jadi biar sama dulu. Karena itu salah satu bagian yang sangat penting. Di saat kita masukin ikan baru. Dan yang tidak kalah penting juga. Gue sih sangat menyarankan teman-teman. Juga punya. Aquarium ataupun. Untuk karantina ikan baru ya. Jadi. Menjaga parasit-parasit. Yang dari luar masuk ke aquarium kita. Nah disini ikan-ikannya masuk. Nah ini ada swallow ekor panjang. Ini termasuk angel. Yang rift safe. Jadi yang kemarin juga ada yang swallow zebra. Ada swallow kuning. Nah ini yang swallow ekor panjangnya. Nah ini yang ngumpul-ngumpul. Ini ada ikan campungan. Nah kalau teman-teman mau. Lihat mereka ini. Berkoloni. Atau schooling. Itu biasanya beli itu. Sekitar 2 atau 3 piece. Atau 4 piece. Itu semakin rame. Itu akan semakin terlihat. Mereka bergrombol ya. Dan ini ada betok. Blue devil. Termasuk jenis betok ya. Dia kuat. Tapi. Jenis betok ini. Nakalnya itu. Kalau udah lama. Dia sama ikan baru. Yang kecil-kecil tuh suka dihajar-hajarin. Jadi. Harus hati-hati. Kecuali aquarium yang besar. Nah. Untuk. Biar rame. Warnanya macem-macem. Itu juga cocok untuk ikan-ikan seperti ini. Ini. Dan. Gue lagi banyak banget masuk nih. Angel. Angel asli. Ini warnanya kuning. Pekat. Nah. Untuk angel asli ini. Meka ini tidak rift safe ya. Temen-temen. Jadi. Kalau ada korel-korel yang jenis donat. Gitu itu. Suka dimakan. Nama dia tuh. Kotak. Nah. Ini ada angel. Angel kecil. Angel BK. Dan yang berikutnya. Ini. Seperti botana lioko ya. Atau botana ekor. Putih. Nah. Disini temen-temen lihat. Kalau dari samping tuh. Tidak terlalu terlihat bagus. Tapi kalau dari atas itu. Kuning dan sirip atasnya itu. Terlihat banget. Warnanya bagus. Jadi ada beberapa ikan. Memang. Cocok ya. Kalau temen-temen. Pengen rencana bikin kolam. Air laut. Itu kayak jenis-jenis botana tuh. Salah satu yang direkomendasikan. Karena. Bentuknya sangat bagus. Dan apalagi kalau kolam itu. Saiznya besar. Mereka bisa berenang itu. Butuh space yang. Eee. Gede juga ya. Jadi cocok lah. Kalau. Temen-temen. Pengen punya kolam. Dan isinya ikan-ikan botana. Karena ikan botana ini. Bisa sangat besar nantinya. Dan yang berikutnya. Disini ada. Botana kasur. Ini juga. Kalau botana kasur ini. Dari atas sih. Ya. Gak terlalu terlihat bagus. Tapi kalau dari samping ya. Dari kaca. Memang baru terlihat. Belang-belangnya itu. Sangat bagus. Dan yang berikutnya. Disini ada. Ikan Apollo 7. Ini salah satu jenis keling. Dan yang ikan unik. Karena warnanya ini. Kayak pelangi ya. Kepalanya ungu. Ada gradasinya. Dan ini. Masuk. Dua. Tapi sayangnya. Satunya gak selamat. Jadi. Hanya ada. Satu piece nih. Yang ready. Temen-temen. Tuh. Dari atas kelihatannya. Bentuk kepalanya. Hologram. Dan kalau ini. Saya kurang tahu. Apakah dia. Ripsafe. Apa enggaknya. Nah. Berikutnya. Disini. Ada. Ikan-ikan jenis rainbow. Ataupun gadis. Ini termasuk. Yang sekuling-sekuling juga. Nah. Ini rainbow gadis. Ini rainbow yang banyak. Disukain ya. Temen-temen ya. Karena harganya juga. Masih ekonomis. Dan. Warnanya pun bagus. Nah. Disini lagi banyak. Yang ngumpul nih. Rata-rata memang suka pada. Ngumpul-ngumpul. Gitu. Di pojokan. Kalau awal-awal. Nah. Ini ada rainbow belang. Termasuk jenis antias juga. Ini ada tiga jenis ya. Untuk. Eh. Ada. Tiga jenis ya. Ini tadi gadis. Nah. Itu rainbow belang. Disini ada. Rainbow smith juga. Rainbow smith juga. Nah. Kalau rainbow belang. Itu kan ada garis-garisnya ya. Di belakang. Walaupun. Eh. Bentuk-bentuknya agak mirip. Tapi beda di motifnya. Nah. Kalau ini rainbow smith. Ini sih kalau dilihat. Mirip kayak. Tengah-tengahnya. Rainbow. Bibir merah ya. Yang ada line. Garisnya sama. Bibir ungu. Karena warnanya ungu. Tapi kalau badan sih. Kayak bibir merah dia. Tapi lebih panjang. Badannya. Dan di badannya itu. Lebih ada kayak hologramnya. Temen-temen. Jadi memang. Ikan-ikan rainbow ini. Ataupun antias itu. Di luar itu sangat digemarin. Dan kalau temen-temen yang pengen miara. Ikan-ikan antias. Gue selalu menyarankan kasih makannya rebon ya. Untuk pellet itu. Eh. Gue mungkin. Butuh durasi agak lama ya. Untuk bisa makan pellet. Tapi kalau kita sih. Tapi kalau kita sih. Selalu ngasihnya. Eee. Eee. Sama aja gitu. Nah ini salah satu yang jarang masuk. Ikan jenis capungan. Jadi capungan juga banyak. Tadi ada capungan ambon. Atau slayer. Ada capungan perak. Ada capungan mata setan. Jadi. Jenis capungan tuh. Banyak banget juga jenisnya temen-temen. Yang berikutnya ini lagi banyak masuk. Ada. Rembo anten ungu. Eh. Rembo. Salah. Maaf. Roket anten ungu. Maksudnya. Nah ini juga. Ikan-ikan yang. Peaceful. Ataupun koloni. Jadi kalau temen-temen yang pengen punya. Aquarium isinya coral. Dan isinya peaceful ini. Jenis-jenis rembo. Antias. Roket. Capungan. Jahe-jahe. Itu. Gue rekomendasiin banget ya. Kayak. Exocet. Nah ini ada Exocet. Fossen. Jadi Exocet tuh banyak banget. Kemarin ada yang. Violet ya. Yang bisa bubah-bubah. Hologram warnanya. Nah ini yang Fossen. Jenis Fossen. Di matanya. Eh di deket. Bawah mulutnya ini. Sama di belakangnya tuh. Birunya. Terlihat nyala. Dan untuk Exocet ini. Hampir sama ya. Seperti Rembo. Kita kasih makannya. Rebon nih. Lahap. Makan Rebon-Rebon beku aja bisa. Nah ini ada Exocet Merdeka. Jadi. Badan bawahnya tuh putih. Atasnya juga nanti. Lebih ke putih ya. Kalau dia udah. Warna settle. Tengahnya itu warna baru. Warna merah nyala. Tengah. Jadi. Exocet juga. Warnanya macam-macam juga. Temen-temen. Ada yang kuning. Jadi. Untuk di. Kumpulin. Ataupun di koleksi. Itu sangat bagus. Tapi untuk jeleknya ikan Exocet. Meka ini suka lompat. Jadi. Gue saranin. Kalau temen-temen beli ini. Atasnya itu ada penutupnya. Dari. Akrilik juga bisa. Yang penting. Ada penutupnya aja. Untuk menghindari. Ikan ini lompat. Nah. Ini yang susah banget ditangkap. Ini. Sandur merah. Jadi. Ada sandur yang biasa. Nah. Ini sandur merahnya. Kemarin juga sempat masuk ya. Jadi. Ini ada yang masuk yang size S sama size M nya. Nah. Ini yang size S nya. Untuk sandur ini sih. Meka biasanya makan kopepot. Ya. Paling. Karena mulutnya ini sangat kecil. Ataupun brain shrimp juga bisa. Bikutan disini. Susah banget. Ini gue ambil panjang. Ini namanya. Keling peppermint. Temen-temen. Nah. Kalau sekilas. Kita lihat. Ini mirip sama. Keling tatik ya. Jadi warnanya. Apanya. Tapi kalau ini. Dia lebih size S nya. Lebih kecil. Dan memang kayak. Keling liris. Panjang-panjang. Tapi. Ini harganya juga. Agak lumayan. Dikarenakan. Memang. Ini. Harganya juga. Jenis ikan ini. Jadi. Keling itu. Banyak juga. Jenis-jenisnya. Ini termasuk. Keling. Keling peppermint. Dan disini. Yang groom. Udah. Ini sengaja. Saya harus kasih. Erator yang. Sangat kuat. Tekanannya. Dikarenakan. Memang ikan-ikan jumbo-jumbo. Disini. Ini ada. Keling. Apa. Angel asli. Ini memang. Lagi banyak banget. Masuk. Jadi berbagai. Size. Ukuran. Ini masih agak-agak. Teler. Dan yang berikut ini. Ada yang gede banget. Ada. Angel Batman. Ini. Batman jumbo ya. Teman-teman. Kalau udah semakin besar. Warnanya akan semakin seperti ini. Ini sangat bagus. Dan nanti. Kalau semakin besar juga. Buntut di belakangnya ini. Disirip atasnya itu. Akan semakin. Memanjang. Jadi sangat bagus. Kalau teman-teman yang punya. Kolam. Ataupun. Punya. Aquarium yang besar. Ini salah satu yang. Direkomendasikan. Untuk Angel Batman. Karena. Diluar ini. Emperor ya. Dibilangnya. Dan sangat. Diminati. Untuk ikan Batman ini. Dan nembak berikutnya. Hampir sama. Ini juga. Angel. Angel. Asli. Ada. Masuk lagi. Ini. Yang kecilnya. Untuk. Teman-teman. Belum tahu. Dia ini. Tidak receive ya. Jadi. Jangan sampai salah beli. Nah. Ini ada. Angel. Piama. Angel. Piama. Kalau. Di luarnya. Juga ada. Ada jenisnya. Mirip. Bentuknya. Tapi. Mukanya itu. Kayak barong. Dan harganya itu. Sangat-sangat mahal. Jadi. Kalau di luar ini. Namanya. Piyama. Dan harganya masih. Terjangkau. Kalau di luar itu. Udah. Puluhan juta. Harganya. Yang nyampe kesini. Nah. Ini ada juga. Keling. 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 olesome hated. Belagi. Nah ini. Keling total asli. Ada dua. Yangяет love. Jadi memang. eehh. Nev. Temen-temen harus tahu. Eeeeh. Memung. Walaupun. Prosesnya panjang. Dia juga bisa. Sangat. Eeh. Besar. Nah. Ini ada. Keling. Yangtemen. Suka beli. Di aquarium. Yang warna-warna. Merah. full, ada polkadot putih nah ini saiz kecilnya, eh saiz besarnya akan seperti ini mungkin ini aja video dia gue kali ini besok kita juga lagi ada unboxing lagi, dan kita mau giveaway lagi, jadi ditungguin ya video-video setelah ini kita akan kasih tau clue-cluenya apa aja untuk menang giveaway, terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like dan komen udah terus mendukung channel BKC sampai ketemu di video-video terima kasih teman-teman